Intro Sedang menuju situs Megalithicum Berskala nasional bahkan saya pikir internasional ya Karena usianya diakini atau diteliti oleh para ahli Sekitar 3000 tahun sebelum masehi Kita di ketinggian 989 meter di atas permukaan laut Yang terpenting dari jalan-jalan mengunjungi berbagai wilayah, berbagai daerah Adalah menjaga dan menghormati yakinan setempat, adat-istiadat Jadi kalaupun ada larangan-larangan Kita harus pakati bawah larangan itu harus menjaga Jangan kesenama modernitas kemudian kita melanggarnya Justru kekayaan khas Allah Nusantara Yang terpenting adalah kita akan belajar tentang Banyak hal pengeliharaan panjang ini dari berbagai sisi Bagaimana pesan-pesannya? Ado Anong padim, anong padim, anong padim Anong padim, anong padim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton! 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 kebersihan karena ini salah satu cagar budaya kan jangan kan memindahkan menggeser aja kan gak boleh diundang-undangnya cagar budaya tapi juga dengan begitu agak tabrakan ya kalau yang namanya penelitian kan pasti ada sedikit penggalian dan lain-lain apa boleh gak ya saya kan pernah kesini 2012 pernah 2008 pernah 2015 pernah saya menemukan dompet waktu itu yang punya nyarana udah aja saya balikin ada foto di dalamnya? foto gak penting tapi duitnya udah lah saya balikin aja KTPnya mungkin masih warga kerajaannya Prabu Ciriwangi mungkin KTP oh enggak belum ada KTP waktu jaman itu mah KTI masih nah Gus Chandra kan tukang ini ya Pak spiritual gimana tadi perasaan pas waktu naik ada dari tidak dari kakinya nyentuh tanah apa enggak? saya melihat yang dari bawah ke atas waduh putih bersih masa? pergi tadi saya ketemu yang berewokan lagi nanjak pas saya gini waduh takut saya gini balik lagi gini eh soalnya nanjak sekali tadi saya ikut di belakang Kang Nanang tadi waduh oh Kang Nanang yang pakai celana? bukan astagfirullahaladzim kalau saya bahkan sebelum masehi padahal kita sejarah Indonesia Nusantara seringkali dimulainya dari Kutai Kartanegara kalau detailnya kan nanti pasti ada juru pelihara yang mendampingi peneliti juru pelihara singkatannya juru pelihara jangan dipelih nanti ya Kang Nanang juga ya setahu saya sih dari dulu beliau ya tentang apa peneliti lalu tutur tinular sesepuh dan lain-lain tentu sudah punya cerita di Indonesia itu semua tempat sebelum saintis masuk peneliti arkeolog atau antropolog dan lain-lain biasanya masyarakat sudah membangun cerita itu sendiri sebentar kok wajahmu mulai bercahaya ya? wah yang mas herap aduh spiritual bukan nah tapi yang yang wah gue sandra saya itu diri doi itu aku ngga gege oh iya gue abdas abdas udah udah jawab maka jadi kalau di rawayan jati atau puraga bahasanya orang sunda gitu ya cerita-cerita berkaitan dengan kosmologi atau semesta disebutnya cerita batara guru yang menceritakan tentang batara guru itu punya istri katanya Dewi Uma atau Umi atau Ambu atau Ibu atau Sumbi dan lain-lain yang faktanya itu yang dimaksud batara guru itu yang menyinari yang menghidupi yang memberikan energi ini adalah matahari matahari nah yang dimaksud ibunya itu adalah bumi nah gara-gara matahari menyinari bumi nanti tuh si bumi ini renah kalau orang sunama hamil atau kelebihan energi dari matahari maka ada gerakan vulkanologi jadi gunung nanti meletus barulah ada batu makanya batu nanti disimbolkan sebagai anaknya matahari dan bumi nanti ada 3 simbol itu yang nantinya yang kita sebut dengan Tritangtu ini diaplikasikan dalam hidup bernegara di dalam diri yang disebut Tritangtu di Salira Tritangtu di Nagara Tritangtu dan lain-lain tapi intinya simbol batu itu memang dari dulu ya tidak ada batu yang ada di di luar perut bumi semua dari dalam dari dalam ya proses geologinya kan begitu semua batu itu dari dalam maka tidak aneh kalau dimanapun batu dijadikan simbol simbol ya bukan untuk disembah gitu ya menurut kebanyakan orang gitu kan ya tidak ada orang yang menyembah batu ngapain kita sudah sangat paham tentang kesemestaan ada yang mengenalnya Sang Hyang Tunggal Datla Esakam Isli dan lain-lain istilah itu banyak tapi yang lebih penting kok di gunung padang ini batunya ini saking banyaknya yang pertama yang keduanya pernah ada peneliti radius 5 km dari sini batuan seperti ini tidak ada apakah batuan ini memang kolumnar join dari dalam atau ngambil dari sebuah tempat itu yang memang sulit saintis ini untuk bisa memaparkan itu nah mungkin kesininya setahu saya sampai 2000 berapa ya pas ke zaman Pak SBY waktu itu ada tim peneliti tapi kesininya sudah gak ada nah mungkin nanti narasumber kita bisa menjelaskan lebih detailnya mengenai gunung Pak Adang Pak Adang Adang kalau jatuh gunung Pak Nanang tapi pinter loh sampai ini ternyata ya bisa menerangkan begitu oh itu belum itu baru sedikit ada manfaatnya pergaulan dengan saya gitu semenjak saya gaul dengan kusat jadi dedeleen dedeleen tuh banyak ngeliat yang enggak enggak aduh kalau di Jawa enggak dedeleen enggak bisa hajar oh bukan dedeleen itu titik ngeliat yang gak keliatan jadi bisa keliatan saya gak tau ya ini yang lain bisa lihat enggak di bawah itu tripod kamera tuh ada penunggu tuh baju coklat yang lain bisa lihat enggak oh itu bijan dari tadi yang saya lihat tentang usia mengukurnya gimana ya ini juga yang menjadi kontroversi karena ternyata di dalam ini kan pernah ada yang menggali ya oke jadi ada beberapa lapisan yang berbeda kurun waktunya berdasarkan uji karbon atau carbon dating dan bukan di Indonesia lagi carbon dating sama timnya ini di Amerika lab nah justru itu ini kan sejauh mana keakuratannya sementara kalau di lab itu pasti akurat sebetulnya tapi yang menjadi kontroversi saat itu ada yang di kedalaman 7 meter tahunnya lebih tua dibanding yang di dalamnya oke inilah yang menjadi suka apa konflik diantara saintis ya tapi apapun itu ini adalah sebuah produk budaya jadi ditembak di Amerika karena bisa teliti cermat dan pasti hasilnya valid ditembak di Indonesia diuji di Indonesia tembak depan itu namanya Hana Pasor DPDP DPH lah di Indonesia ayo DPDP keluar kasih lab angka umur bisa permintaan sebenarnya diatur tapi memang benar-benar sebelum masehi ribuan tahun sebelum masehinya ya sejauh mana sebelum masehinya itu walaupun kalau saya lihat di dalam matriks arkeologi memang ya kalau boleh sombong sebetulnya tertua tapi sementara saintis di Indonesia sendiri masih setuju dan tidak setuju seolah-olah tidak percaya diri kalau situs yang ada di negara mereka itu lebih tua dibanding situs-situs lainnya kalau menurut saya tutup aja dulu urusan saintis klaim dulu berbangga dulu bahwa itu ada di lembur kita harusnya keprok beneran teman kemelah tapi ini kan salah satu tinggalan yang menurut saya kalau saya seorang ahli sipil kalau memang batuan ini bukan berasal dari sini ngangkutnya pakai apa zaman itu pakai bisa nah konsep paketnya ini seperti apa apakah dulu ada gojek purba bawa batu atau seperti apa lalu berapa orang yang terlibat lalu tanahnya milik siapa lalu desainernya seperti apa atau arsiteknya sampai seperti ini apapun itu ini adalah sebuah produk budaya menurut saya dan pernah terjadinya sebuah peradaban di sekitar sini walaupun saat ini katanya lagi di daerah sini tidak ditemukan penduduk-penduduk yang purba artinya yang turun-temurun purba kebanyakan memang baru atau pendatang katanya bangunan lama di sini ada bangunan pabrik enteh ya di sekitar itu disebut lama tapi kan itu bisa hanya sebuah statement saja yang bisa mendangkalkan makna daripada gunung padang ini karena kalau kita ngomong di sekitar sini tidak ada penduduk gitu kan berarti kalau ini dibuat oleh manusia tidak mungkin karena harusnya tidak ditemukan tengkorak-tengkorak gitu ya sementara kalau di Mesir emang ada di sekitar si piramid itu penduduk tonheng Inggris gak ada itu radius puluhan kilo juga gak ada penduduk sama kok gak dikomplain oblong ini bagi orang yang beropini bukan ke Gu Chandra orang-orang kan jadi malah konflik mungkin karena di sini tidak ditemukan tengkorak-tengkorak purba tapi ditemukan gendru pocong nah itu kan Gu Chandra kalau urusan begitu kan justru saya mau nanya tadi pas duduk gimana nih dari sisi ini sepertinya langsung terkoneksi ke atas ya jadi langsung kena sinar matahari sudah paling tinggi oh itu masih ada yang masih ada nih oh iya berapa level ini berapa level kalau kita baca di literasi gitu ya kan ada 5 lantai 5 lantai 5 teras gitu saya pernah di teras 5 pejabat teras waktu itu kata Kang Nanang menghadap ke gunung gede oke malam udah saya nyalain menyana oke sendiri saya ditinggal ada yang berbisik sendiri nih SPG aduh kirain siapa yang berbisik kirain ada aman hard selling itu menjual yang keras-keras 5 level tertingginya puncaknya nih berarti kedudukannya lebih mulia untuk langsung terhubung dengan Tuhan ya kalau di dalam pemahaman spiritual tentunya begitu kan ya karena yang disebut Sunda Pura atau tempat susinya orang Sunda memang tidak ada yang tidak di atas gunung apalagi ini memang puncaknya sekali kan tidak ada yang lebih tinggi dari ini kalau boleh berasumsi ya memang sangat masuk akal dan sampai saat ini juga kan secara turun-temurun yang melakukan meditasi atau apapun itu sesuai dengan sudut pandang masing-masing dan lintas agama loh dari agama apapun ada yang suka di atas orang Sunda orang Sunda apa ya manekung atau tafakur mungkin ya apa ya gerakat sama di gerakat sama di lebih ya mungkin karena jauh juga dari nah zikir itu turais kalau memang tidak ada jejak peradaban manusia disini anggaplah dari bawah sana mereka kalau ke sini naik apa ya ya itu kereta kelinci kan belum ada odong-odong belum ada ya itu artinya yang tidak terpecahkan mungkin ya oleh saintis kalau ini disusun oleh manusia ini arsiteknya siapa arsitek dulu deh sehingga ada beberapa sudut yang memang simetris kalau kita lihat dari foto udara tapi yang jelas memang ada beberapa teman yang pernah menerbangkan drone itu juga dia hilang frekuensi disini atau banyak yang tersesat atau sasabit hingga mananya tersesat ya kok gak tanya sama temennya yang lain drone yang lain dia sendiri biasa sendiri terus dibawahnya kan ada yang ini operatol drone opera op drone op drone ya berusaha ngarang kesampaian tapi saya tunggu-tunggu dari tadi belum ada keterangan yang spesifik tentang dia tentang Gunung Padang makanya saya mau manggil Kang Nanang aja lah ada kan beliau setiap hari disini minimal lima kali enam kali naik turun saya tanya tadi ada liftnya ada katanya leave me alone leave me alone gini ya tapi Kang Nanang ini karena setiap hari beliau secara spiritual dekat dengan energi-energi batu yang ada disini cara manggilnya juga beda merah kes jauh Kang Nanang hadir panggil dong gimana Kang Nanang gitu itu bagus jarum coklat saat tepat saat melepas santai larut dalam alam bermain suasana seimbang topat jadi nikmat jarum coklat jarum coklat selamat menikmati selamat menikmati kebalik ya kebalik ya tempat Kang Nanang gimana 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 kabarnya Kang Alhamdulillah saya kok bersahanya juga baik ya Pak baik ya sehat ya Alhamdulillah sehat terima kasih ini kami sudah diterima di situs Megalitikum Gunung Padang ya jadi situs Gunung Padang polsus BPCB BPCBT non kan BPCBT Balai Pesarian Cengar Budaya Kantor Pusat Balai Cengar Budaya di Banten Pak Polsus itu Polisi khusus Polisi khusus oh hati-hati kalau bicara ya jaga ya polisi ini ya 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 apa emang mau nanya apa tadi ya riwayat dulu lah Gunung Padang ini saya dengar dulu sudah ada sejak tahun 19-19 baru dibangun tahun itu 19-19 itu kan kalau menurut literasi itu dilaporkan oleh petani yang kebetulan katanya kakeknya melakukan apa itu gak sampai dilaporkan ya menemukan kembalilah oh menemukan melaporkan penemuan ya jadi sudah lama tapi ini yang saya menarik ada sebetulnya catatan-catatan yang jauh sebelumnya yang tidak pernah kita temui juga kan orang itu tahunnya 19-19 sepatas gitu lah ya ternyata sebelumnya juga sudah pernah ada itu nah Kang Nanang yang lebih tahu ti iraha dari semenjak kapan iya pak gue bahasa sunapan apa mas selalu laku morse gue tengah arti pokoknya ketawa aja paham bahwa Gunung Padang yang selama ini 1979 bukan Gunung Padang yang ditemukan oh Ketateh pelaporan petani ya atau napi tokoh-tokoh Gunung Padang Kak Dinas Kebudayaan oh iya pelaporan nah jadi menurut kami pak sebagai warga Gunung Padang tidak ada istilah kapan Gunung Padang ditemukan iya nah jadi Gunung Padang ini sejak dahulu kala jaman purba kala sudah ada pak hanya saja yang kami ketahui bahwa sekitar tahun 1763 1763 iya Gunung Padang ini sudah dimanfaatkan untuk acara-acara spiritual religi jarah tapakun menekung menekung di bawah itu parkiran bis wisata religi sudah banyak bukan pakai bis mungkin sebentar dulu hari 1763 keluar angka etat dongeng di mana etat tisepu di rilis secara turun dan murun para juru kunci kapungkur iya oke lantas waktu saritanya Gunung Padang kantos dituliti pak di kolan 17 genep tilut berwek berweknya atau berwek pak tahan lucu jenit ke duana pak Gunung Padang dituliti samit di Belanda cuman yang menemukannya namanya berbeda pak tahun 1914 ya yang ada ini ya ada foto-fotonya di google itu 1914 14 ya terus mbak foto-foto itu maksudnya selfie di posting di IG bukan berarti secara sains Gus diteliti 1891 pernah hanya mungkin yang belum itu di hilis jadi ditemukan sudah ini kan balik lagi terjadi konfliknya diantara ilmuwan atau saintis tapi yang jelas kalau buat saya sudut pandang budaya ini kok masih tetap berjalan aja dan gak ada masalah tidak ada pertengkaran tidak ada percogregan penelitiannya masih berlangsung nah kumah kang dulu makan ayah jaman SBY lah terakhir kan tim peneliti nah kesininya gimana jadi terakhir penelitian secara akademis pak 2014 waktu itu dari tim kajian Pak SBY ya dari arkeologinya astronomi dari berbagai semua bidangnya dilibatkan pak sejak itu baru ada penelitian lagi pada tahun 2019 baru dong baru ada yang namanya teknis pemugaran cagar budaya maksudnya apa yang teras 5 tadi yang dibahas itu sudah diukur batunya di teks nah rencana waktu itu 2020 mau eksen direkonstruksi oke atau bahasanya dipugar cuman kalau masyarakat yang awam kadang-kadang belum apa-apa udah marah cukcil saya mau tersep saya gunung badan dipugar sarwa saya ingin oge tidak bisa gitu pak cek bahasa nama bukan pemugaran maksud pemugaran di gunung padang itu adalah yang awalnya batu berdiri sekarang karena ular manusia dan ular alam udah roboh itu harus dikendirikan kembali pak kemudian berapa batu yang dideteksi batu itu patah semuanya ada ketemu itu harus disambung lagi pak dengan angkur dengan alat kemudian ada sutur yang longsor dirapihkan lagi mengikuti alur yang ada itulah yang namanya pemugaran atau rekonstruksi penting bud kalau kamu sudah punya masalah tidak bisa berdiri ikut pemugaran aku ini memikirkan teman dulu ya jangan tersinggung diberdirikan ikut tim pemugaran itu iya iya salah salah jadi kalau manusia itu di dalam proses hidup kalau kita masih muda tuh ada yang disebut pandangan hidup ada juga pegangan hidup dan terakhir harapan kalau umur 17 tahun ke bawah itu pandangan hidup baru memandang sudah hidup oh iya iya ya umur-umur 30an pegangan hidup harus dipegang dulu gitu ya iya iya nah kalau kelihatannya kalau kang nang-nang ma harapan hidup gak bisa dikukumah jadi bisa berduanya ikut pemugaran tapi saya jadi gini bahasa atau narasi yang disampaikan itu juga harus tepat karena tadi judulnya pemugaran maka banyak yang tidak terima tidak terima karena istilahnya pemugaran mungkin masalah etak kang berarti rasa memiliki masyarakat setempat terhadap Gunung Padang memang sudah diturun temurunkan dari dulu iya wah sudah sangat tinggi saya pun dan teman-teman ya menjaga Gunung Padang itu sejak 1996 pak waktu itu dari tahun 82 saya sudah dibawa sama kakek disini karena kakek kan dulu tukang bersih-bersih lah disini sudah juru pelihara kakek itu yang melaporkan keberadaan Gunung Padang ke kebudayaan yang 79 yang 79 ada nama siapa saja yang melaporkan itu ada Pak Suma Pak Ndi dan Pak Abidin itu yang tersurat di pelaporan sampai saat ini yang kakeknya Pak Nana kakek Suma kakek Suma masyarakat lokal sendiri punya upacara-upacara khusus terhadap keyakinan mereka disini sampai saat ini masih pak tapi ya memang upacara itu ada yang umum atau banyakan ada juga yang persona misteri yang belum terungkap dari penelitian-penelitian di Gunung Padang ini kira-kira apa saja ya saya pernah dengar ini dimaksudkan pada waktu itu untuk istana Prabu Siliwangi ada juga yang mengatakan sebenarnya ini pangkalan antariksa ya yang betul yang mana kalau analisa itu kan tiap orang boleh ya berpendapat apa saja dengan alasannya tapi yang jelas bangunan ini berdiri diantara tiga patahan di handap secara geologi ada cimandiri atau megatrust jadi sebetulnya ini juga rentan di sebuah titik pertemuan patahan jadi kalau kalau Gunung Padang ini memang tersusun rapi dan tiba-tiba ada satu gerakan tektonik atau vulkanik di bawah maka ini akan runtuh gitu ya lalu mungkin dicoba disusun lagi atau bisa juga ini sebuah alat deteksi bencana atau paku ya pasaknya untuk menjaga tanah ini ya karena itu pertemuan titik jadi banyak sekali sih yang berpendapat seperti itu tapi kalau kita bicara folklore tempat-tempat yang sifatnya sebutlah produk-produk kebudayaan istilah dari Prabu Siliwangi itu pasti tersebutkan tersebutkan itu maksudnya pernah dikunjungi atau patilasan saking rasa memilikinya masyarakat Sunda terhadap sosok beliau faktanya ya atau tidak ya itu memang pasti pembuktian kalau cerita lokalnya gimana? nah kumakan selalu dikaitkan bahwa Gunung Padang ini tempat persingkahan yang Siliwangi jadi betul saya setuju apa yang disampaikan orang tua dulu bahwa ini ada hubungan dengan yang Prabu Siliwangi nah tetapi kalau kita bicara dengan hasil kajian secara akademis ternyata itu dari karbon datingnya itu sudah dibangun antara 4700 sampai 7000 tahun sebelum Masehi jauh sebelum jamannya Prabu Siliwangi artinya apa ya saya optimis bahwa kerajaan Prabu Siliwangi pernah bersinggah tetapi bukan didirikan atau dibangun di masa itu jadi bangunan ini sudah ada hanya menggunakan yang tempat yang sudah dibangun seperti itu ya setuju saya jadi kan apapun tempatnya kalau ada di ketinggian itu suka disebut sebagai Sunda Pura Pura itu asal katanya Pak Wa'ra dibacanya Pura Pura itu sama juga dengan arti yang sering kita dengar di Bali misalnya atau Loka Pura Sunda Pura kalau kata orang Bali Pura tapi poinnya adalah tempat suci jadi tempat sucinya orang Sunda gitulah sebut ya ada di gunung jadi sangat wajar kalau para pemimpin negara siapapun pemerintahan atau bahkan kerajaan untuk singgah karena mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah tempat suci jadi kalau pernah disinggahi Prabu Siliwangi ya kemungkinannya juga memang sangat besar cara deteksinya kalau ada kata Pura di belakangnya ya itu yang di cengkareng angkasa Pura harusnya tempat sucinya angkasa itu ada juga Gus yang Pura-Pura tempat cuci tempat cuci tempat cuci jagonya Pura-Pura berarti dari masa ke masa mitos itu bisa berubah nah jauh sebelum Siliwangi kira-kira siapa? sejarah dan pra-sejarah kan saya ini agak kurang setuju sebetulnya karena kalau sejarah itu kan pasti ada sebelumnya bergulir yang dimaksud sejarah itu kan berdasarkan catatan yang ada baru kita sebut sejarah sementara yang belum kita sebut pra-sejarah jadi kalau tadi bicara seberat 7 ribu mungkin itu zaman pra-sejarah dan belum tercatatkan entah siapanya sementara sejarah yang kita tahu kan zamannya sebutlah Nol Saka gitu ya 78 Masehi itu baru ada cerita-cerita itu berarti itu berarti kita memang memiliki peradaban yang bisa jadi awal-mula peradaban di bumi ya saya emang pasti setuju kenapa? karena adanya di Indonesia di lemur kita ya harus setuju jadi setuju aja deh tapi kan banyak juga di dunia sains khususnya yang menolak itu bahkan malu-malu untuk menunjukkan bahwa bangsanya itu lebih tinggi dibanding bangsa orang lain gitu loh Kak Anang setuju? setuju bangsa kita bagus gue setuju kalau gak setuju minoritas aku waduh terus setuju daripada gak bisa pulang bisa bisa nanti pulang kita tumpak sajadah aja tapi selain ditemukan batu sebagai penanda atau bahkan bukti sejarah saya lihat disini tanamannya pohonnya gede-gede di pohon lapas aja ini sampah kak kalau dijawabkan kantil 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 putih itu kemangannya putih-putih bunganya dan wangi menjelaskan maghrib setengah lima ini disulap dari satu hingga lima itu wangi semerbak itu menjangsornya di teras teh itu karena penunggunya turun? ya wanginya turun di atas di lantai dua atau teras dua teras dua ini ada pohon kimenyan yang sebelah kiri dari kita kemudian hamirung dua pohon itu tapi menyatu mitosnya pohon abadi katanya itu suami istri itu berarti dua pohon dua pohon mitosnya pohon sepasang ini bagaimana? yang kimenyan yang lebih tinggi itu melambangkan kakeknya atau laki-laki yang hamirung yang lebih rendah lebih bawah itu perempuan karena perempuan kan suka di bawah kadang-kadang di atas tapi masalah kalau di atas ya masalah tidak boleh yang laki-laki dia di atas gitu kamu jangan males-malesan bu kau bawa mulu lebih tinggi maksudnya laki-laki itu itu bukan begini mitosnya mungkin kalau yang belum ketemu jodoh berdoa di bawah pohon itu bisa juga sih laki-laki itu dalam keluarga memayungnya atau harus bisa menjaga istri itu itu kopinya ya 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 terima kasih aduh laki-laki harus menjaga istri iya mitos istrimu di rumah lebih galak dari lu gimana cerita yang jaga siapa itu orang-orang bilang saya takut istri saya takut istri bohong cuman istri saya lebih berani jangan sampai takut istri menjadikan kamu tidak lagi takut pada Tuhan oh iya benar harus lebih takut pada Tuhan iya ya ya jangan 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 itu nyambut itu pesambutan utama gunung padang iya pak takacampaka kuncung putih hikmahnaon memayungi mengasih teduh herduh iya tak akang-akang aja kan si teteh si ibu kaya yuhan bager ya tangkatnya akang manteg kaya yuhan ayah pemain di pengkar panas ya iya ada panas yang panas pagi panasnya peryogi ada api nah diambil api nah maut pak maka mayat mayat yang sudah diambil nyawanya dingin pak hidup mah hangat aja tuh darahnya coba panas panas tapi bukan panas kok agak dingin dikit ya hangat anak saya panas sakit tadi saya tinggalin aduh gimana ibunya belum bangun lagi kan saya harus kecianyur anak saya hangat panas bawa payung aja supaya iuh iya iya cerdas seneng udah anak bapaknya cerdas gitu ya nah ketika masih kecil 4 tahun sudah sering kesini sering mengalami pengalaman mistis apa atau pernah mengalami perjalanan astral yang seperti apa menarik ini ya saya disini pernah duduk di bawah pohon itu pernah ketemu kakek kakenya bongkok pake pakaian hidung-hidung bodas pake ikat ikatnya bukan kayak gini ngobrol tetapi gak begini saya kayak gini enggak waktu itu saya tuh merem itu kan kok ada kakek-kakek gak ada hostnya bud gak ada nah itu jangan saya maksud ngobrol iya ngobrol sok cenacu jaga peninggalan kami keula keula ulah di kotoran kotoran TH2 ulah di kotoran secara fisiknya menang ngebuang sampah sembarangan kemudian harus beretika yang baik sopan santun dp-dp gitu kan kemudian disini tuh memang harus positif thinking si kakek bisa bahasa Inggris ya stiff thinking nah itu mah abibwepan cu kade lah menungkap sejarah gunung padang panjang panjang dipotong panjang 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 jadi artinya kalau bicara sejarah gunung padang itu yang panjang panjang kan yang penek kan artinya tidak boleh dilebihi tidak boleh dikurangi apa adanya si kakek itu siapa ya kira-kira apa mungkin dulunya polosus perawat lah bisa jadi dulu kan ya bisa jadi menyebutkan nama enggak mungkin bapak sedayana pendengar bahwa semakin itu pasti ada perubahan-perubahan dulunya identik dengan situs megalitikum gunung padang adanya megalitik gunung padang megalitikum gunung padang hanya beda kata megalitik dan megalitikum rame saya nah sekarang juga enggak saatnya lagi gunung padang ini situs megalit gunung padang nah sekarang positifnya situs cagar budaya gunung padang situs cagar budaya gunung padang etak geninga terima kasih bahkan tim cagar budaya sudah memasang pelang disitu selamat datang di situs cagar budaya nasional keren gitu jadi saya tanya situs cagar budaya gunung padang sudah perlu lagi pengurangan dari megalitikum megalit mega lah udah itu betul pak itu universe sebuah akan terangku keren undang-undang cagar budaya undang-undang nomor 11 tahun 2010 kita akan kembali setelah yang satu ini coklat kita humor Zufi pasti nikmat selamat menikmati 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 Hayu, 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 hayu Kadaranya di situs Gunung Padang Hayu orang ronjatken Ya sepirit nanti situs Gunung Padang Reku sahadei Nagara orang, nagara orang Reku sahadei lain kurang-urang Hayu, orang rakyatken Duduluran, orang rakyatken Silaturahmi Reku sahadei Ulah kawasanudila luhur Kade, 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 kade Pohokanapurwadaksi 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 Siei Anudila luhur Kade singkarunya karakyatletik Ia contoh situs Nges ngabuktikan Nges nyontokan Ngehiji, orang ngehiji Sangkan nagara orang Mulus rahayu berkasalamet Padang tecaang Caang lahir, caang batin Mulus rahayu berkasalamet 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 Maafayu berkasalamet Mulus rahayu berkasalamet urang-urang sangkan mulus rayu berkah salamat sangkan cang lahir cang batina kade 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 kan udhidari lecing hatai lecing barelesi sahur kaya namah natural apa adanya tong dipondok-pondok teng dipanjang-panjang ges apa adanya saya nawai kuduk jujur numa kawasa malangkung uninya dulur-dulur ngesti wariskan urang-urang mah umur matanya ho netip kar generasi nubahkan nerus kenya nagara kade urang anu ayakene nu hari rup kene singkarunya kabudak-budak anu karekla lahir lamun urang namere contoh goreng bakal goreng kabudakna kade kadulur-dulur singkarunya kar generasi beret contoh walus sangkan mulus rembekah salamat lahir batin dunia akhirat selamat menonton lonceng kabudak Darmaukur, wawayangan baik, kangbudi dalton Dulur-dulur, nutik kulon, nuti wetan pikidul kaler Hayu-hayu orang silaturahmi, ngeraketken duduluran Silaturahmi ngeraketken duduluran Di dunia orang, orang ngumbara Ngumbara damwalila orang teaya balikna Lain balik kainungka bapak tapi gening balik alam lahir Dulur-dulur, eling-eling mangka eling Ruming kang di bumi alam Ia situs gunung padang ngesnyaksi Jadi saksi ker orang Jadi saksi ker nu hariru Haturnuhun, parakaruhun, nunges ngawarisken Haturnuhun, haturnuhun, kaparakaruhun Namun tosti payun ngantunken Hayu orang siliduake Sangkan mulus, mulusrah hayu berkah selamet Lahir batin dunia akhirat Lahir batin dunia akhirat Lahir batin dunia akhirat Haturnuhun, sampurasun, haturnuhun, kang budi dalton Bucandra, kang nanang Haturnuhun, coklat kita Humor sopi, mudah-mudahan Kungar yung iyo Sadayana, dipasian rejeki Padang tecaang Caang lahirna, caang batinna Rejekina bakal caang salawasna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau kaya nama sang padangnya Hahahaha Haturnuhun, mbak B Ini seniman, weh Ngajo Mantara Ini dunia akhirat Jadi, saya sama kang Jimbo Di Belanda Belanda Dari sebuah kota Kang Budi, saya mau ketemu teman saya Oke Wah, di Amsterdam Ini dari satu kota nih Bot, pake keretanya gitu Siap, diem aja dia Bot Kan ini keneh Nyetetaya ongkos Ehh 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 Beliau ngameh Di Amsterdam tuh saya susul Dimana, Jimbo Pokoknya mah cakat warung Warung lah mah Ya warung Rupanya kioskopi Beliau ada disitu Keliling dunia pake bahasa Inggris, Belanda, bangsa mana? Nah ini menarik Kang Jimbo Beliau ini pernah punya pacar Oke Orang bule Wah hilaf itu bule itu, hilaf bener Satu hilaf Kedua Gimana cara komunikasinya Jim? Jadi mereka ini kalo pacaran Di depannya ada Google Translate Hahaha Hahaha Seri Berarti Gitu Gitu Jadi makanya Google Translate Tapi tadi di lagu tadi ada lirik kok nyebut namamu ya? Kok nama ku gak ya? Itu teh artinya harus Nyawer Oh Justru Gus Chandra Kalo di acara-acara begitu disebutin nama tekudunyawe rugi Alhamdulillah kan disebutnya Gak ada memotongan honornya Kang musiknya dasyat bikin merinding ya? Aduh luar biasa pak Saya itu tadi ya Begitu di kemenangkan lagu itu Saya merinding pak Ada yang di belakang saya pak Tadi ya Terasa ini Angin pak Nadi merinding ya Aku udah serius ya? Eh bener pak Saya bener merinding Ini merinding Karena yang namanya dimensi gaib itu ada Iya iya Tadi si akal itu luar biasa Itu luar biasa Oh deket dia memang sama demit sama setan Iya Satu frekuensi Iya Tercengang pak tadi Lihat mainkan itunya Iya 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 Itu dari mulai senar yang panik yang kecil Sampai tinggi Itu luar biasa itu Bisa? Bisa juga main? Oh saya gak bisa Oh tercengang karena gak bisa Gimana cara main itu dia? Tapi kan ada dongeng dari Kang Anang Bahwa ini cerita lagi nih Ada tiga kampung disini Dulu itu katanya Sok dedengil Atau Mendengar Suara-suara di gunung Iya lah Jim kamu main sore-sore disini? Bukan Bukan jaman dulunya Jaman dulu? Jim kamu udah ada dari dulu? Bukan Bukan dia juga Bukan Oh iya Nguping suara Adan Ya Mumpun Adan kan dari tiga kampung tadi tuh Lu bersabutan ke Adan Habitnya langsung Kayak mutan Tuh Masa lalu Wah dari dulu sudah ada suara Adan ya Gimana sih gak paham lu? Gini pak Gini Jadi mitosnya Dulu kan disini ada tiga kampung Kampung Gunung Malati Malati Atau Ciwangun ya Kampung Cipanggulaan Namun menurut mitosnya Ketika malam-malam Dari Bukit Gunung Padang itu Suka terdengar Alunan lagu-lagu pak Tembang-tembang lagu Gambelan Atau suara nantulan Seperose akang tadi Kak Dangu Sampai ke kampung Ketiga kampung Padahal disini tidak ada apa-apa Waktu itu masih hutan bantara pak Batu-batu sudah ada Tapi belum terang seperti ini Tapi pengunjung sudah ada yang datang Yang mau tirakat atau jarah Ya 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 Itu Itu apa yang terjadi Kok bisa muncul suara Ada fenomena itu ya Apakah memang ada acara di gunung ini Ya Lupa bawa turun sound systemnya Terus dimainkan Masih Masih hutang Ini analisa Analisa boleh Boleh Tapi juga jadi tidak aneh Kalau tiba-tiba di gunung padang ini Ada simbol Oke Simbol batu gamelan Oh Itu kan di pojokan pak Batu gamelan Ya Atau batu bonang Batu bonang Ada simbol Ada juga batu kecapi Makanya yang hubungan dengan Alat musik tadi sona atau buhun ya Entah gambelan Bonang Kecapi Kontak pak Tadi seperti yang akan Mainkan luar biasa Luar biasa Bahkan diantara Teman-teman kita yang di bawah ini juga Tadi ada yang Saya lihat dari lirik wajah-wajahnya Kayak yang Trans gitu Susah untuk diinginkan dengan kata-kata Ya Ada yang keasupan biasanya Keasupan angin Jadi Ada frekuensi Frekuensi Tergetar kan Batu nih Bicara soal batu Saya lihat ada yang tadi tengkorap Ya tengkorap Ada yang miring Ada yang tegak Itu Memang seperti itu dari dulu Atau memang ada dasar filosofinya Atau yang miring boleh ditegakkan Boleh ditengkorapkan atau bagaimana Ini kan melakukan simbol-simbol Jadi Arkeologi kebingungan Tidak semua batu yang sudah Harap batu Didirikan Ya Karena posisinya dulu Ada yang Memang batu itu Memang harus berdiri Ini dua batu ini dari dulu memang begini Tidak boleh didirikan Oke Ada yang Di bawah sudah begini Ya itu sudah seperti ini Tidak boleh didirikan Ya ya Nah disitu Agak pusing juga Memilih dan memilih Nah itu Batu-batu yang ada di Gunung Padang Ada yang berdiri aslinya seperti ini Ada yang miring Ada yang memang sudah miring Roboh Roboh dengan sendirinya Dengan sendirinya Seperti itu Menhir kayak gini sebutannya Ya kalau sebutan di itu kan ada menhir Ada dolmen Kalau kata Istilah Oh iya Ini juga saya Ada info Di kepadang ini ada Ada menhir Ada dolmen Ada dolmen Menhirnya itu adalah batu tegak berdiri Tegak Simbol laki-laki Laki-laki Berdiri lagi Kalau yang berdiri laki-laki Jangan tersinggung lu ya Iya Nah yang dibawah Itu yang agak bulat-bulat Perempuan Perempuan dolmen Dakon Dakon Itu misalnya dakon batu-batu berlobang Ya ya Lingga Yoni lah Lingga Yoni Sama sih Adam Hawa ya Adam Hawa Laki-laki perempuan ya Kakek nenek itu banyak Terus pesan gitu Ya ya Jadi simbol Mohon Loh Tadi apa masalah tegak Tersinggung itu gimana? Gak usah diurus lah Hehehe Hehehe Saya mah di samping tegak Culang-jileng Saya mah di gerok Hehehe 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 Gak pernah berangkat berdua soalnya ya Ya Berarti masyarakat disini Mempertahankan ini Apa adanya Tidak dipanjangkan Tidak dipendekkan Apa adanya tadi Itu nanti berhadapan gak Dengan penemuan-penemuan yang mungkin Memberi informasi baru Kepada masyarakat Nah Berubah gak? Atau memang sudah dikunci Bahwa kita gak boleh berubah Ini pendapat dari orang-orang tua kita dulu Seperti itu Nah jadi Kami sebagai penjaga Teman-teman Apapun penelitian Apapun kajian Apapun riset Kita apresiasi Karena semua benar Pak Semua benar Semua benar Tidak ada yang salah Versi ya Budya Benar Tidak ada yang salah Ya Bukan masalah tua Tidak tuanya Gunung Padang ini Tapi yang harus dilapikirkan Dengan adanya Pendingeran Nama yang ini Ini kan sebuah bangunan yang monumental Maha karya Maha karya Nah bagaimana kita Dengan adanya gunung Padang ini ke depan Ya Bukan masalah diperbuat Walaupun ini lebih tua Walaupun ini lebih tua buat apa Ya Kan begitu Kalau ujungnya malah pertikaian Betul Nah Orang tua dulu membuat Atau menciptakan ini Kita harus menciptakan apa Kedepang Karya Itu dia Karya seperti ini Ya 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 Karya mukti lagi Desanya Harus berkarya yang Untuk mukti Untuk kemuliaan Desa karya mukti Desa karya mukti desanya Bani Arte Allah Aku seneng kalau kamu masih inget gitu Umur Umur Walaupun nanti sudah tidak ada Masih dihitung Insya Allah Idkola Yusufu Kalau kemudian Kalau kemudian peneliti membawa informasi Dari hasil temuannya Kita perlu bertanya juga Ya Informasi dari masyarakat lokal Diterlakukan sebagai data primer atau tidak ini Ya Kalau buat saya segala sesuatu itu datangnya dari folklor Kalau saya dari cerita rakyat Harusnya Jadi tetap cerita-cerita dari sepuhnya gitu Menurut saya itu harus Kita kaji berdasarkan cerita itu dulu Ya Sebelum kita Ngelanjut ke hal-hal lain yang sifatnya teknologi gitu Ya Siapa tahu di dalam dongengnya ini ada larangan Hmm Ada anjuran Ada titipan apapun Hanya biasanya orang tua kan Berceritanya berdasarkan mitos gitu Mitos Nah ini yang harus dipesek gitu ya Kupas Atau pisau bedah analisanya itu ada kan Yang disebut panca curiga atau panca niti Sinir, sambir, silib, silok, sandi, simbol, sasmita, sunyata Nah pakai eta di bedah Nah sehingga kita paham Oh ternyata ini tuh titipan orang tua dalam bentuk dongeng Tapi kalau sekarang tidak disebutkan titipan orang tuanya Ya tamadongeng gitu weh gitu Oh oke Karena sudut pandangnya yang berbeda Harusnya pakai pisau bedahnya setempat ya lokal ya Ya setempat dibikinnya juga di tempat ini Itu Kita beri kesempatan lah teman-teman untuk bertanya Mumpung ada Kang Nanang ini Oh iya Silahkan, silahkan siapa yang mau bertanya Siapa yang ngacung? Silahkan teh Berdiri Boleh berdiri, boleh mirik, boleh tenggelap Batu Buong batu Beak Na Ya Bela Biom batu Biom batu Pak, di sini tuh ada ritual khusus atau upacara khusus yang sering dilakukan setiap tahun gitu. Misalkan di bulan apa gitu ya. Terus kemudian, ini batu di sini tuh apakah ada perubahan posisi atau bentuk selain yang tadi berdiri, terlentang, dan tengkurap itu? Gak ada, terlentang mah gak ada. Oh gak ada, gak ada, maaf, 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 dirawat. Terus kemudian satu lagi, apakah ada salah satu batu yang menurut Bapak, oh ini tuh istimewa di sini tuh? Di sini sudah dilakukan kami dan pengelola atau masyarakat Gunung Padang, tim, Suka mengadakan ritual atau tradisi tahunan, khususnya itu di bulan maulid atau mulud, kemudian satu muharam. Umumnya dilakukan malam hari, apalagi ketika bulan purnama. Oke ya. Itu sangat luar biasa. Nah, ada juga ritus atau acara yang personal. Kalau masyarakat luar mau mengadakan upacara di Gunung Padang, perizinannya gimana? Terutama malam. Untuk masyarakat luar, kami juga responsif ya terhadap siapapun mereka. Yang penting satu tujuannya baik, kita berkolaborasi atau istilahnya syaitu rohim, tambah saudara. Hanya tidak ada kepentingan. Artinya kepentingan politik, tidak ada. Kita mau berdoa atau mau ritus dengan seperti apa yang sampaikan, boleh. Kami merespon. Yang penting koordinasi kepada penjaga Gunung Padang. Dan didampingi. Takut tidak tahu aturan-aturan yang dilakukan di cakir budaya ini. Ada atau tidak pakaian tertentu yang dilarang? Maksudnya tertentu mungkin. Nah, yang saya ketahui untuk pakaian sih bebas-bebas saja. Yang penting santun. Tetapi kalau kita mengacau ke cerita atau sejarah dulu, santun-santunnya di sini itu pakaiannya itu antara hitam dan putih. Gimana ya? Bisa dibantu? Yang pilih saya bilang. Oh iya, iya, iya. Ke polsus. Polsus. Ini polsus. Jadi hitam dan putih. Seperti itu. Nanti itu juga ada filosofis. Iya, iya, iya. Dilanjut untuk yang tadi dipertanyakan. Adakah batu-batu yang istimewa? Istimewa. Betul. Jadi kami sebagai penjaga mengait kepada tamu-tamu baik yang minat khusus atau yang umum. Itu dari bawah itu. Tadi kan ada mata air, kan naik melalui jalur tangga ini. Ada lawang pintu. Nah di sini yang memang batu-batu khusus. Di sana ada meja batu atau doamen. Kemudian ada juga batu bonang dan batu kacapi. Kemudian ada yang ini batu bukit masigit yang di belakang saya ini. Masigit ya? Ini khusus. Dan ini sangat tidak boleh disentuh. Saya sebagai penjaga mungkin tidak satu tahun sekali masuk ke bukit ini. Apalagi yang pengunjung, apalagi pakai alas kaki masuk ke situ lah. Semua pengunjung langsung terlihat. Turun atau tidak boleh seperti itu. Nah itu yang dilakukan kami penjaga-penjaga. Kemudian di bawah pohon yang ada anak-anak itu, semua boleh masuk ke situ. Tetapi buka alas kaki. Sepat nanaun, Kang. Itu yang pemaku bumi. Yang pemaku jaga. Itu istilah istilah budayanya. Atau yang mahkutah dunia. Dunia lah hubungan dengan pusat-pusat itu. Kemudian di teras tua ada yang namanya kursi batu. Kursi. Itu boleh didudukin hanya orang tertentu untuk acara-acara khusus. Nah kemudian ada ukiran kujang. Yang di teras tiga. Dan di tiga juga ada yang namanya batu tapak mau. Kemudian di empat ada batu pengujian. Dikenal dengan batu kanuragaan. Wih. Ya. Dan di lima batu singgah sana tempat pertilasan Eyang Prabu dan Rama. Di lima. Itu untuk penjawab apa yang teteh tadi pertanyakan. Ya. Tapak mau itu sejaknya mau? Ya bisa jadi begitu. Tapi yang jelas di dalam batu itu berbeda dengan yang lainnya. Ada bentuk gitu ya. Yang dianalogikan sebagai tapak mau di situ. Tapi kan paling tidak ada spirit yang dijaga. Tinggi tempatnya ya? Betul betul. Ada di situ. Naik lagi? Naik lagi. Naik sedikit deh. Waduh mas-masan. Ada fotonya? Fotonya aja cukup. Sampai pak ini kita naik sedikit. Itu udah ketemu. Udah di situ. Yang jelas maunya bukan harimau. Bukan ya? Bukan. Nah tadi analogi dan filosofi harus bernyatuh di situ. Silahkan Akang mohon tadi udah tunjukkan tangan. Siap. Yang mempersilahkan host. Oh iya. Boleh. Sampai cahaya. Belum aja di host. Tapi udah biar kita ngopi aja. Maka alimau. Pananang aja. Apakah Gunung Padang ini ada kaitannya dengan kerajaan Tetar Sunda? Yang kedua. Mengenai tangkal sejodoh itu pak. Ya barangkali disini masih ada yang jomlo gitu. Wah habisnya kayak gara-gara-gara menang jodoh masok gue. Itikap didinya. Saminggu. Puasa tebuka-buka. Cena didinya. Yang ketiga. Sahur. Nah pak. Didinya ayah batu anu tiasa diangkat. Namun keangkat batu eta. Cena didinya bakal benghar. Cena gitu pak. Nah. Batu apa itu yang diangkat bisa? Hidup makmur gitu. Eh sari gini kan. Eh. Kak. Maaf pak. Mau gitu ya. Begadang serangkang Benra. Oh iya. Teruskan teruskan. Teruskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya tadi ada hubungan dengan Sunda. Ini ada pakarnya Pak Budi Danton ya. Pak Budi Danton juga tanya ke saya. Untuk bicaranya Sundanya. Iya. Tadi yang mengatakan. Misalkan yang pengen cepat punya jodoh. Jodoh ya. Sebenarnya tempat ini tidak ada hubungan dengan cepat punya jodoh atau tidaknya ya. Nah kalau kita mau cepat jodoh. Ya ke mall jangan kesini ya. Berusaha. Banyak usaha. Terus kita terus sepede. Percaya diri kan. Terima konsultasi juga sekarang tuh. Tahan jelas. Harus sering datang ke Gunung Padang. Iya. Tujuh. Saya setuju ya. Nah itu datang. Bukan berarti harus dibawa pohon atau puasa itu bukan. Puasa apa dimanapun. Puasa boleh. Khusus yang belum punya jodoh. Iya. Yang sudah gimana? Yang sudah itu lebih detik lagi Pak ya. Oh. Kita belaskan. Kita belaskan. Yang jelas di atas etakang. Boleh itikap. Untuk ulama dong makap. Karena itu bakal ngaruk. Jangan. Terus tadi. Batu. Suka diangkat. Atau suka diangkat jungjung. Itu namanya batu. Kanuragaan. Ada yang mengatakan batu gendong. Ada yang mengatakan batu angkat. Ada yang mengatakan batu patimulan. Terserah orang mengatakan. Nah setahu kami yang jaga. Itu dikenal dulu itu batu pengujian. Batu kanuragaan. Bukan kanuragaan. Oh beda ya? Kanuragaan. Bedanya di A. Oke. Baiklah. Baiklah. A nya dua. Iya. Ragaan. Oh pakai curat. Dan makanya beda. Saya gak berani bantah polisi. Oke. Mohon maaf. Ini untuk meluruskan. Betul. Kenapa dulu sampai booming. Ada istilah batu gendong. Atau batu angkat. Kalau kita mohon sesuatu. Apa yang diinginkan. Terkobol. Itu tipis dengan sirik. Dengan musri. Itu versi yang disiarkan ya. Betul. Setelah ini ya ngobrol lagi kita. Iya ngobrol lagi. Nah itu menyambungkan tadi. Ganyung bersambut. Secara sederhana. Dan analogi. Dan secara logis. Sebenarnya bukan batunya diangkat. Yang harus diangkat itu. Filosofinya atau maknanya. Kenapa batu pengujian itu. Sejak dahulu. Diletakkannya. Enggak di satu. Enggak di dua. Enggak di tiga. Enggak di lima. Kenapa musri di empat. Karena harus nyambung. Sinkron dengan istilah. Empat sehat. Lima. Sempurna. Betul. Eh tak gini. Batu etama jantan simbol hungku. Simbol. Simbol. Itu jawaban yang diplomatik. Jawaban yang jujur gimana? Sebenarnya gimana ceritanya? Sebentar di edit lah. Oh iya iya iya. Nah kalau jawaban yang jujur mohon maaf. Nah ini kan diketuai orang banyak ya. Apalagi ini kan dalam media. Bukan saya menilimuti atau merahsyahkan. Betul. Jadi bicara tadi Gunung Padang. Ada yang boleh diungkap ke publik. Ada yang disampaikan secara personal dengan penjaga-penjaga. Nyamuninya. Oh. Sanez. Pertanyaannya gini. Saat jaman Kapungkur. Ayah itu nyobian ngangkat-ngangkat gitu ya. Booming pak. Kenapa terjadi? Karena dulu kita ada misinformasi. Ya. Bahkan diwawancara. Pak ini batunya batu apa? Batu gendong. Ditulis. Masuk media. Apalagi sekarang kan ada Facebook. Ada ini. Banyak bumi. Sehingga banyak anak sekolah. Pak saya ingin ini. Pengen ini mengenap batu. Dan batu itu dipermainkan. Pernah terjadi. Satu orang perempuan. Ini pecah pak. Masih diangkat. Ke bawah tetangga sendiri. Kena batu lagi. Kan kegencet. Ya. Terus keguna dengan pohon itu. Yang pohon kegencet. Dan batunya sontak-sontak. Nah disitulah. Keluar ke undang-undang seagar budaya. Tidak boleh menggeser. Mengangkat. Ya. Nah boleh batu itu. Yang dinamakan batu pengwajian. Atau kenuragaan tadi. Batu gendong ya. Ya. Dimediasi. Secara spirit. Tapi tidak usah diangkat. Sejak gak boleh batu itu digendong. Terus kita gendong siapa? Nanti gue pas turun gendong saya lah. Artinya sebenarnya. Sejarah, peradaban, riwayat bangsa ini. Ya. Menunjukkan bahwa kita bangsa yang besar. Dan oleh karena itu. Kita tidak hanya cukup mewarisinya saja. Ya. Tapi juga harus melestarikannya. Melestarikannya. Kita akan membelajar dalam humor sufi. Ya. Kemana-mana. Dan semoga kita juga bisa menjadi bagian yang penting dari cagar budaya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.